Hai guys, my name is Efram Kalian mungkin kenal aku dari Masterchef 5 Yang CEO golf You udah pernah lihat sebagian punya Shooting yang Saya punya chipping yang di Masterchef punya clip Hari ini saya akan Introduce sedikit tentang Siapa yang mau mulai dari golf program Yang you udah umur 50 You masih bisa nikmatin this game Hari ini ada temen saya Daniel Dari England Daniel, maybe you can introduce Yourself to the friends over there Hai guys, my name is Daniel Parkin I obviously work over here in Jakarta For a company called Kinetic Golf Academy We're based in Cenkering Golf Club right now And obviously we're really looking forward To trying to help more people out there Who are over 50 golfers Who are looking to try and improve their golf game And them mau bagaimana yang umur 50 Masih bisa nikmatin this game Ya Jadi ini yang saya udah bilangin It's never too late To start your golf Biasa di golf Biasa di golf Ini pukulan pertama Kita dipanggil tee off Dia selalu lakukan Dengan Stake yang ini Driver Saya punya driver ini 48 48 Inch Biasa driver Cuman sampai 46 Ya Tetapi Who cares Yang penting kan kita main golf And have fun Nggak usah terlalu serius Ya Kalau you udah Umur di atas 50 It's never too late It's never too late To start your golf game Ya Bola tadi yang sepukulan saya Ada sedikit slice me Dia ada sedikit ke kanan Ya Tunggu Daniel akan help me Di dalam Saya punya golf swing Yang pukulan tee off itu So To obviously hit A better drive Erham Hit it quite low So we want to actually hit it A little bit higher So to hit it a little bit higher It's set up Needs it to be A little bit more ball forwards And a little bit more tilt To the right If we set up that way He's able to get Up into the ball at impact Therefore the flight Would have gone A lot better And a lot further Towards the target Okay So that would have really helped him Just hit the ball a lot further Okay Tadi si Daniel bilang Saya punya Punya stand Kurang Lebar Juga Kurang Ada Kurang miring Soalnya saya punya pukulan Tadi itu Kurang Lounging Kurang ada angle naik Okay Let's go to next one Ini yang peserta ini Yang kita yang pukulan yang Approach shot Atau kadang-kadang Di pampat Kita bilang Ini Second shot Teman-teman Janjinya Karena yang saya Nggak bisa Seperti atletik Yang harus Banyak Kalau you nonton video Ini harus Dipukul Dengan back swingnya Rotate Paral Ya Tapi saya Daniel akan bilang ke saya It's okay Half Dan yang penting itu Follow through nya Sama rotation Badannya By the way ini Tanah Lying of the ball Ini miring Sebenarnya ini pukulan yang sangat susah Sekarang yang kita yang mau bicara sedikit tentang bunker shot Istilahnya Kalau bola Masuk ke dalam Pasir Dan Kamu mau bagaimana Kewari Jadi Bagaimana 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 club Gkritik Kalib Kalib Selati Kalib Kampung Kalib Klub Khons Kalib Kalib Ke Klub Kal banc Kalib Kalip Past Say Klub Sebalik kalau bola sudah masuk ke bunker, yang buat saya selalu kaki kiri saya harus anchor down, harus benar-benar masuk ke dalam pasir. Caranya ini dibuka, terus badan kita kalau saya back swing, rotate, bola itu akan keluar dari bunker. Sekarang kita yang teknik yang akan dilakukan, co-pitching, jadinya yang di dalam pukulan ini biasa bola kamu sekitar 40-50 meter dari green, jadinya kamu gak mungkin pakai teknik chipping yang bola dengan roaring kayak gitu, jadinya kamu kalau pakai pitching, jadinya ini teknik yang sedikit kayak bunker shot, badan kamu cuma diputer, dan saya akan lakukan teknik yang pitching yang di ini. Yang penting badan diputer aja. Bisa lihat sangat gampang, yang penting di sebelah kanan puter, bolanya akan keluar, jadinya itu tekniknya, bisa coba, dan mungkin bisa kasih tahu di Instagram aku atau di Youtube, you punya respon. Di dalam golf, yang sudah sekitar around the green atau sekitar di tempat green, ini teknik yang kita akan lakuin is chipping. Jadinya di dalam chipping-nya ini saya akan kasih dua bola, ada chip and run, berarti bola itu sudah dipukul, dia akan roaring-nya panjang. Ada yang, ya, lebih ke bolanya bisa naik, atau sometimes kita panggil itu kayak semacam pitching. Ini tekniknya called chipping, dan itu sangat penting. Justru ya kalau kayak tadi saya, yang bola kedua itu di chip, sangat, sangat, sangat kesempatan yang tinggi, dia bisa bikin pass. Ya, jadinya itu tekniknya chipping, coba, and then you akan nikmatin golf game ini. Hampir 99% golfer kalau putting pasti lihat bola, tetapi aku tidak, aku selalu lihat lubang. Ya, soalnya saya dari awal saya sudah develop teknik yang ini, saya rasa lebih efektif. Jadinya saya akan lihat lubang, nah seperti sebelum kita put, kita harus tahu bolanya ke satu, harus pikir ini naik atau turun. Ya, kayak kita punya green, kita bisa baca, ini naik. Kedua, dari kiri ke kanan berapa banyak, ya. Feeling-nya saya itu bisa tiga bola, dan saya akan coba lakuin saya punya putting teknik. Kalau buat saya, bolanya itu, pattern-nya itu, back swing-nya pendek. Terus kita push forward, atau di rock forward, atau di dorong ke depan. So, itu yang kira-kira yang parting teknik yang mungkin teman bisa coba, bisa try. Dan kita akan sekarang masuk ke studio, dan coba cek dengan komputer berapa teknik saya akan share. Juga sama Daniel, ya, dia akan share tentang teknik yang kita bisa lakuin di dalam golf ini. Let's go to the studio. Take a look at your video here, and we can see that you're not really rotating too much in the backswing. More power if you create more rotation, ok? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.